Orang tua mana yang tidak marah bila mengetahui anak tercintanya menjadi korban pelecehan. Hal inilah yang tengah dialami oleh gitaris band ungu Enda. Mengetahui sang putri Zara Leola yang baru berusia 11 tahun mendapat komentar negatif dan tidak pantas di akun Instagramnya, sebagai seorang ayah tentu saja membuat Enda geram dan meradang. Jadi awal permasalahannya. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba aku di mobil, bos baru keluar dari rumah. Karena Instagramnya anakku itu kan aku rendi handphoneku juga. Jadi kalau ada notifikasi, keluar juga di handphoneku. Aku lihat, ih siapa nih? Aku cek, kasar banget langsung aku capture. Karena langsung sakit hati lah aku. Ya lu bayangkan aja lah anak perempuan lu diomongin gitu sama orang. Selama ini kalau ada orang-orang selalu ngomong di Instagram tentang anakku yang ah jelek dance-nya apa sih gini-gini? Biasa. Tetapi yang satu ini udah keterlaluan tidak senonoh, kurang ajar banget. Untuk seorang, orang mengucapkan kepada siapapun. Itu kurang ajar banget kata-katanya. Sampai, ya gue paling jarang lah marah-marah. Ngapain sih marah-marah? Nggak ada gunanya lagi puasa juga waktu itu. Merasa tidak terima anaknya diperlakukan tidak baik, Anda pun akan menindaklanjuti ulah netizen yang berkomentar kasar pada anaknya di media sosial tersebut. Gue nggak lapor ke polisi. Belum gue lapor ke polisi. Kasian. Kalau gue lapor ke polisi, menjarain anak orang nggak gampang. Dia, kita enak. Dia di penjara. Kan beban perasaan kita ngeliat keluarganya. Ya gue sih mesti menunggu pelakunya minta maaf. Gue yakin dia tahu gue lagi mencari dia dan gue yakin dia udah tahu, gue tahu dia siapa. Aku nggak kenal dia siapa yang pasti aku tahu. Dia udah bukan anak kecil lagi. Dia orang dewasa dan dia ya 20 sampai 21, sekitar 19, 20, 21 umurnya. Aku samperin dianya. Mau keseberang pulau mana aku samperin kamu.